Mesa pasca bocoran pipa Palija, layanan kepada pelanggan sudah mulai normal. Tapi mengapa kejadian krisis air bersih seperti ini terus berulang di buku kota? Berikut laporan khas redaksi. Kebocoran pipa prima milik PT Palija menyebabkan beberapa kawasan seperti Kebonsiri, Sikini, Abdul Muis, Fahruddin, dan Sawa Besar terganggu. Gang Kebonsiri Timur 2 misalnya yang seharian tidak mendapat suplai air. Pagi-pagi airnya udah kayak kopi pak, sementara waktu ya harus tunggu, tunggu sampai berapa jam gitu. Palija memberikan kompensasi dengan menyiagakan 22 truk tangki kapasitas 4.000 hingga 5.000 liter untuk distribusi air ke lokasi terdampak. Ya, disinilah terjadinya kebocoran pipa yang terjadi kemarin. Dan jalan Kebonsiri ini juga hampir terpendam hingga betis orang dewasa. Dan sekitar 4 kelurahan tidak mendapatkan pasukan air bersih selama 24 jam. Kemarin, jalan Kebonsiri Menteng, Jakarta Pusat ini tergenang. Kuatnya semburan air juga membuat asfal retak hampir 50 meter. Pembatas jalan pun ambrol hingga kedalaman 2 meter. Pipa uzur dan tidak dapat menahan tekanan air yang sangat tinggi menjadi penyebabnya. Tahun lalu, kejadian serupa pernah terjadi. Jebolnya tanggul aliran Tarum Barat Kalimalang sepanjang 8 meter ini membuat ibu kota panik karena air bersih menghilang. Sebuah isyarat yang jelas tentang lemahnya sistem manajemen air bersih ibu kota. Sesuai standar kesehatan WHO, pemerintah harusnya mampu menyediakan 175 liter air bersih per hari per orang. Artinya, Jakarta minima membutuhkan 1,5 juta meter kubik air bersih perharinya. Faktanya, baru setengahnya saja yang sanggup dipenuhi. Sisanya warga terpaksa menggunakan air tanah, bahkan air sungai yang tercema. Maka, pembangunan situ, dano buatan, tanggul baru, atau aplikasi teknologi destilasi air laut harus mulai diadopsi di Jakarta. Untuk kota megapolitan sekelas Jakarta, harusnya masalah mendasar seperti air bersih sudah tidak lagi menjadi persoalan. Tinggal pemerintah yang harus membuktikan keseriusan memperbaiki tata kelola air ibu kota. Tempuk Hutan tan setuju.